hai oke sobat malam ya setiap penonton YouTube vlog ke malam ini kita ada suguan spesial yang malam ini ya kita sambil makan kacang kita sambil ngobrol ya dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersama Gus Saiful ya malam ini ya kita akan ngobrol tentang benda gaib ya teman-teman ya gimana Gus Saiful itu bisa mengeluarkan itu seperti apa ya teman-teman kita ngobrol sama Gus Saiful dan ini fakta yang menarik ya teman-teman ya Gus Saiful ini pernah menarik sebuah benda berupa emas batangan ya Gus ya tuh Gus Saiful cerita sendiri tuh jadi Gus Saiful itu menarik benda pusaka eh benda gaib itu berupa emas batangan dan itu dikeluarkan oleh Gus Saiful secara nyata ya teman-teman alur ceritanya seperti itu teman-teman dan coba kita tanya dulu sama Gus Saiful gimana ya caranya itu loh kok bisa narik emas batangan sebesar sebesar genggaman tangan ya gue ya Hai semuanya nih Surah kosong gini poh gede usurah minum atau kok kurang-kurangnya kambia poh seharok kurang-kurangnya kurang lebih sama gede dan ini fakta menariknya lagi teman-teman ya benda ini adalah emas batangan gambar Pak Karno ya Gus Hai teman-teman ya sekilas tentang video kita yang akan kita ungkap malam ini bersama Gus Saiful ya teman-teman biar teman-teman tuh tahu cara nariknya itu itu prosesnya seperti apa ya Gus ya kita teman-teman ya kita enggak lama enggak lama-lama kita langsung aja tanya ke Gus Saiful Gus dulu itu Gus Saiful narik benda seperti itu itu ada prosesnya Gus gimana Gus ya itu aku dicoba cuma uji coba pakai kelapa-kelapa muda itu wajul muda Oh manu medianya pakai kelapa muda Gus ada uji coba udah ada uji coba itu nah ambilnya Tak boleh yang kita boleh nyentuh tanah Oh berarti posisi pengambilan kelapa itu Gus Saiful naik naik Kelapa itu sendiri tanpa harus dijatuhkan ke tanah Nah, ketika Gus Aibul naik ke atas terus turunnya, nurunnya pakai apa Gus? Ya, kok tali, ditarikan ke masinnya selanya Oh, saya lakukan enggak ceblok Gus Ditalini kan? Ditalini sini, ditalini Setelah itu Gus? Nah, itu jatuhkan Nah, itu jatuhkan di tempatnya itu Seperti itu Wal Gus, pada waktu proses pengambilan kelapa, itu kelapa muda atau kelapa Gus? Kelapa muda, kalau hijau yang masih muda Oh, itu harus kelapa hijau Gus? Iya Nah, waktu proses pengambilan kelapa muda itu sudah diambil ya Gus? Kelapa, kelapa itu diapakan Gus? Ya, enggak, jangan lupa kan Dipecah enggak Gus? Enggak Terus dipakai puasa tujuh hari Oh, setelah mengambil kelapa itu puasa tujuh hari? Iya, sambil wiritan buat itu Oh, sambil wiritan? Iya Berarti puasa tujuh hari, wiritannya yang paling kempi tuh Gus? Enggak Nah, satu sekali kok Perhari? Perhari Perhari Puyuh, seorangnya, nak Terus Setelah Nah, tujuh hari Nah, jadinya itu Saya pecah Saya pecah, belum-belum tahu isinya Nah, tahu-tahu pada Wih Seperti ini Loh Berarti Loh Berarti Barangnya ini muncul yang jiru banyak kelapa Nah, banyak kelapa Ini ya teman-teman ya Kalau kita pecah buat konten Wah, ini seru loh teman-teman ya Masa ilah Masa ilah Janya api lah Gus lelek Semua mau G konten Gus Yang itu yang menyaksikan Ngayi Ayi Oh, Mas Ayi Itu yang Menyaksikan Mas Ayi ya Mas Ayi Itu ya teman-teman ya Kapan-kapan kita ngobrol sama Mas Ayi ya Itu bener apa enggak ya Mas Ayinya sekarang masih di Bali ya teman-teman ya Kerja di sana Oh Gus Waktu Berarti Wiritan itu selama Tujuh hari Seratus kali Perhari Itu Puasa 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 bagus Puasa bagus Lupe bisa Lupe bisa Lupe bisa Lupe bisa Lupe bisa Lupe bisa Berarti setelah tujuh hari Terus Kelapa yang mau Gampai Gus ini dipecah Pecah Lupe keluar Lupe Bu eh Komodih Gus Kok bisa Saksinya Kok bisa Tegus Puasa Lupe 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 bisa tergantung yang ingin jadi seberapa itu tuh bergantung orang yang mau lakuin itu juga kuasa tujuh hari pasalnya dari duanya juga terseal sekali bisa-bisa eh waktu tadi ya bos ya waktu mencah kelapa kan muncul di dalam kelapa itu muncul anu ya barang ya emas batangan ya bos iku iku bener gambar Soekarno bos ya bener gambarnya Pak karno pahatan lo bos ya Oh di pahatan lewatan baru terus kali eh belum karunjang Hai iku berat sekitar satu kilo kurang sedikit kurang 2 on berarti 8 on berarti dapat on profile berarti semisal anu tirani museum no eh kok keren no peninggalan zaman nih Pak Karno lu terbunyum museum viral ya kus pas waktu apa jibo barang gue mau trep pengen jikup gue pernah itu cuma ngomong botry memang muncul monok gue botry zaman pengen kuih atau pengennya jajah dulu coba-coba pengen ikutan jauh pada coba-coba itu muncul boh pada nunggu anda berarti muncul itu muncul mantap tuh ya ceritanya temen-temen ya guys pas waktu apa namanya muncul benda itu ya guys itu emas itu warna ini emas itu warna ini emas itu warna ini apa sih reket, oke, karena ini bahkan narik-narikan sih warnanya kun RAJENG little bergerak-gerak virusnya gilap-gilap unik-unik 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 banyak kelompok ya Oh biasa barang-barang menungguin ada narin-narinnya besok buluk-buluk nanti kita tampilkan di bawah layar ya teman-teman ya jadi eh apa namanya bentuknya itu seperti apa nanti kita tampilkan di bawah layar kita ya terus setelah itu setelah muncul sesuatu kira-kira benda lagi mau minta-minta pengganti bagus ya sangat-sangat ya minta jelas minta-minta penggantinya Hai itu setelah muncul itu ya saya kembalikan baik karena biar enggak nganggung kos minta biar enggak apa namanya minta setelah pengganti ke sini ya saya menjelaskan jelas mending jauh ijol soalnya barang-barang ngunungan barang-barang suwi jauh ijol biasanya itu mintanya tuh abisnya jago linjirannya kecewa Oh itu teman-temannya jadi dapat kita simpulkan ya teman-temannya jadi waktu mau ngambil barang seperti itu saya pun ternyata mengambil kelapa dulu tanpa di jatuhkan ke tanah hitamnya setelah itu kelapa yang muda itu harus kelapa hijau harus kelapa hijau terus itu dipuasani tujuh hari tujuh malam dan harus wiritan sebanyak 100 kali perhari pakai doa yang sudah-sudah ditentukan oleh Gosepul dan setelah nyampe tujuh hari kelapa yang mau dipecah ya guys dipecah ternyata muncul sebuah emas batangan dan kunfaya kuasa ilahi muncul itu teman-teman ya muncul emas batangan ya guys itu berupa gambar Bapak Soekarno dan di belakangnya itu burung garuda dan setelah itu Gosepul mengembalikannya ya teman-teman agar tidak meminta pengganti itu ya guys ini kira-kira bentuk secara detail emas batangan itu itu berupa ukiran apa guys apa jeninya pahatan itu guys berarti jurnanya legok-legok itu ya Iya kira-kira saya ingatnya Gosepul itu anak tahunnya gak saya ingatnya Gosepul itu anak tahunnya gak seiringnya Gosepul itu 1941 yang jelaskan urung merdeka tuh ya itu teman-teman ya sebenarnya kalau barang itu belum dikembalikan kita tunjukkan terlebih dahulu ya teman-teman ya ke Museum Banyuwangi sebenarnya Gosepul ya kita tunjukkan kesana biar jadi apa namanya ya bukti sejarah lah temannya tapi ya memang kita harus wajib kembalikan ya barang-barang seperti itu ya teman-teman kalau di pasang ini Banyuwangi itu enggak lejel lejel jelongkono hehehe malah bahaya malah itu loh teman-teman ya oke teman-teman mungkin ada yang bertanya ya teman-teman ya bisa nulis tulisan di kolom komentar ya teman-teman ya ingin tanya-tanya apa bisa tanya langsung nanti eh saya akan membalas komennya dan sampai sekarang is gak ngerti ya guys kembaliknya ya guys iya saya kembali oke teman-teman ya kita ngobrolnya terlalu malam ini teman-teman ya ini sekitar jam 12 malam kita ngobrol ini oke Gus terima kasih ya guys sudah bercerita tentang pengambilan benda berupa emas batangan ya Gus di alam goib dengan proses ritual yang sangat rumit sekali dan sangat sulit sekali teman-teman ya puasanya itu yang bikin apa namanya bapak mermelak eh wuh si melek mana Gus mermelak piyuh puasa 24 jam itu teman-teman ya mermelak 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 terima kasih Gus saiful dan terima kasih teman-teman setiap penonton youtube ekvlog dan cukup sekian dari video kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati